Halo guys jadi kali ini kita akan mencoba membuat website HTML hanya dengan menggunakan notepad Oke langsung saja guys pertama kita desain dulu pakai apa ya enaknya pakai Excel aja kita desain dulu seperti apa tampilannya oke kita kira-kira akan membuat headernya seperti ini kita kasih listri ya guys ya oke seperti ini tuh headernya lalu di kanan kiri yang ada seperti ini kita akan buat website seperti ini oke kita lalu di atas kita kasih warna nah hijau hijau kurang menarik apa ya atasnya kita kasih warna biru oke boleh dan disini kita kasih warna orang ya oke kita kasih warna orang di kanan kiri dan di tengah kita kasih warna warna hijau dan sepertinya guys ya dan di bawah kita kasih warna biru seperti headernya oke langsung kita desain aja ya guys ya kita buka notepad dulu nah hanya dengan notepad ini kita bisa membuat website dengan desain seperti ini bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya kita coba dulu kasih kita coba dulu kasih kita coba yang rapi ya kita pakai cara pengetikan yang rapi jadi ini head ini untuk membuat judul maka untuk melakukan file enggak nanti kita kasih pokokFirenManya ition cara membuat tampilan seperti ini yang pertama kita pikirkan adalah seperti kita membuat tabel, lalu kita buat tabel lalu lalu kita membuat kolom-kolom seperti ini, ini kita copy aja ya, kita copy aja di header, kemudian ini bodynya, kemudian ini untuk footernya oke guys, kita simpan dulu, coding sederhana ini kita simpan di dokumen aja ya, kita simpan dengan nama index.itml file, oke langsung kita buka javanya, di dokumen, di .tml kita buka menggunakan chrome nah, kenapa tabel belum ada? karena kita belum ada sesuatu yang bisa kita tampilkan, oke kita buat dulu agar muncul tampilannya, kita kasih garis kita kasih garis, seperti ini kita simpan, lalu kita lihat, nah ada garis ini, lalu gimana caranya biar tabel kita luas kita kasih namanya width, kita kasih 100% ya, oke kita kasih 100% nah, lalu untuk header nya agar supaya lebih lebar, gimana caranya? oke caranya kita kasih hack di kolomnya, di barisnya, di sini kita kasih hack, sama dengan kita isi berapa? 100% misalnya ya, oke langsung kita tes, nah sudah ada kolom untuk header lalu kita kasih hack juga di body nya, kita kasih misalnya yang agak lebih tinggi, kita kasih 500% nah, sudah menunjuk kolom untuk body yang lebar, lalu kemudian untuk footer nya kita kasih yang lebih kecil daripada header nya, kita kasih 50% nah sudah muncul, oke selesai desain dasarnya, lalu kita akan membuat menu samping di sini, saya tahu bagaimana caranya? kita akan membuat tabel lagi di dalam kolom kolom, body nya di sini, oke kita akan membuat tabel lagi di sini, kita akan membuat tabel lagi seperti acara yang sebelumnya ya kita akan membuat tabel lagi di sini, kita akan membuat tabel lagi di dalam tanpa low kita akan membuat tabel lagi di sini, kita akan membuat tabel lagi di sini kenapa tingginya tidak sampai penuh oke kita akan kasih tinggi ya 100% agar supaya tuh nah lalu kenapa ini lebar nya sama kenapa enggak kecil oke kita buat skala persentasi ya ini duitnya duitnya 20% oke disini 60% kita lihat hasilnya nah seperti ini kayaknya hidernya kurang lebar ya kita tampil lagi hidernya hidernya menjadi 200 oke jadi seperti ini tampilannya sudah jadi template nya tinggal nanti kita isi apa yang pertama kita lakukan memberi warna memberi warna oke kita akan kasih warna di sini di color selanjutnya blue nah lalu fiternya 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 kita kasih warna apa kasih warna yang lain ya merah masanya oke oke kemudian set menu nya tadi warna orang 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 yang dan tengahnya hijau oke kita agak membuatnya kurang lebih ya kita ketikan aja pakai spasi aja pakai tab terlalu jauh oke maaf ya kita ulangi dulu kita rapihkan kita rapihkan kita mau isi apa ya website nya nanti ya mungkin sebuah portal hasil lebih gampang ya jadi kita membuat shortcut portal shortcut shortcut yang akan isinya itu model lah shortcut shortcut untuk kita membuka misalnya website atau website sosmed itu aja ya mungkin ya kontennya itu aja ya oke 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 tambahnya lebih bagus daripada yang tadi ini oke seperti ini aja ya guys ya oke tambahnya lebih bagus lalu kita kasih warna disini tadi warna orange kita kasih warna orange di orange ini dan disini warna green apa biar putih aja ya oke kita bikin warna putih aja ya nah seperti ini lalu setelah jadi seperti ini kita hilangkan foldernya kita hilangkan foldernya dulu jadi biar kelihatan biar warnanya itu saling menempel terus eh maaf disini tadi nah jadi kelihatan ke beli api lalu gimana caranya biar lantar warna ini bisa menempel oke kita harus hilangkan cell spacing nya cell spacing nya kita hilangkan caranya disini cell spacing sama dengan 0 oke oke dan di tabel yang di dalam kita juga kasih cell spacing nya oke nah kok masih belum menempel berarti cell padding nya juga kita kasih 0 oke oke nah sudah rapi kan guys seperti ini tampilan web kita kita akan membeli judul di atas ini dengan judul apa website nya belajar membuat html menggunakan modpad oke kita isikan dimana kita isikan di video kita isikan disini ya bagaimana cara mengisi nya saya akan mencoba membuat logo logo itu ada di sebelah kiri dan judul itu ada di center logo lalu di sebelah kanan ada apa ya apa gitu aja ya oke jadi kita buat tabel lagi disini buat tabel lagi seperti ini nah oke oke tapi tidak usah kita kasih warna karena nanti akan merusak tampilan hidup nya oke dan disini kita akan membuat tampilan judul jadi kita akan membuat tampilan judul judul nya seperti ini membuat head 1 ya ternyata dari HTML oke oke nah jadi guys lalu dibawah nya kita buat apalagi kita akan membuat support, live, view, online zone oke, kita tampilkan ID kita disini kenapa ini tidak di center, padahal saya akan menggunakan center oke, disini kita akan membuat align nah, setelah kita membuat align, tampilannya menjadi di top A oke, kita buat ini supaya miring ya kita buat supaya miring oke udah jadi, lalu kita akan membuat logo logonya kita isi apa ya guys ya saya gak punya logo ini mungkin kita akan membuat logo yang benar saya bikin aja disini, saya punya ini saya punya ini atau ini ini saya oke, ini saya taruh disini tadi nama file-nya lalu kita akan membuat gambar disini kita akan membuat image untuk mengambilkan gambar itu kita menggunakan coding image img kemudian src ini source-nya di mana karena ini satu folder kita gak perlu menulis folder-nya langsung kita tulis nama file-nya aja nah, seperti ini udah jadi kita langsung test ya nah, jadi ini kenapa kecil? karena kita belum mengatur ketinggiannya kita kasih disini height sama dengan 100% nah sekarang menjadi full 100% ini kayaknya kita ganti aja warnanya warnanya kurang kemarin gimana kalau kita mencari warna di google aja kita source-nya menggunakan color curl vertical kita kasih warna biru akhirnya seperti ini nah, seperti ini kita copy lalu kita replace blue ini menjadi seperti ini nah, tabelnya sudah berubah kemudian ini set menu kita ganti warnanya ya warnanya apa kira-kira ya nanti kecil nah, kapal warna biru oran cor cor karena ini warnanya oran jadi kita ganti warnanya yang mungkin dengan cor oke, kita ingin aja kita ganti di online study dengan warnanya seperti ini oke nah, sudah berubah lebih enak dipandang oh iya kita membuat menu harusnya biar untuk memisahkan antara hitur dengan body disini kan terlalu nempel ini gak ada memisah kita buat menu disitu nah, gimana caranya dibawah row header tadi kita sisipkan row lagi ini catanya kita bikin sebuah menu disini agar agar kolom tiga itu tiga kolom itu tadi kan ada oh, cuma ada satu kolom ya oke, kita langsung aja kita bikin hacknya 25 mungkin mungkin 25 bagus nah, ada slot kosong disini kita kasih nomor warna hijau saya pengen kasih warna hijau warna hijau di mana hijau tidak nah, seperti ini kita kita taruh oke, selesai kita tes webnya nah, ada menu pemisah antara hitur dengan body langsung kita lakukan gimana caranya kita membuat menu disini menu yang sudah harap caranya mudah sekali kita buat link link aja disini oke, seperti hanya kita mau buat apa namanya kita mau buat kita langsung coba cekih oke kita akan membuat tabel lagi disini pokoknya nanti webnya ini nanti penuh dengan tabel karena kita hanya menggunakan modifat tanpa css oke kita akan membuat tabel lagi bisa camin nanti ini pasti bagus oke kita copy aja ya biar lebih cepat ya kita copy dari sini paste disini oke lalu kita kita buat disini menu nya nah menu nya disini guys menu nya apa ini pertama adalah home pastinya ya kemudian biasanya kalau website website itu menu nya apa guys home kemudian ada oh iya biar ini tulisan di dalam kolom ini menjadi center dan tebal kita jangan gunakan td kita gunakan th oke setelah kita kita copy aja biar kecepatan aja oke ada ada profile misalnya blok kemudian ada galeri 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 kemudian ada misalnya block kemudian misalnya kontak seperti ini ya kita tes kita tes sekarang nah udah jadi guys ini adalah menu-menu yang berhasil kita buat lalu bagaimana kita mempercantik menu ini mungkin kita kasih warma kita kasih menu bagaimana cara mempercantik menu terima mungkin nanti dulu nanti aja ini ya kita selesaikan yang lainnya dulu oke yang penting kita sudah punya header sudah jadi menu sudah jadi kemudian kita menerjakan bodynya dulu oke kita kasih link juga aja lain kasih link ini biar ini seperti menu seperti ini jadi setiap kata kita kasih link jadi nanti seperti ada ada menu bener-bener menu kalau kita klik kita akan masuk ke halaman tertentu nah seperti ini guys jadi kita harus kayaknya kita tetap kasih kasih warna ini karena kalau nggak kayak gini jadinya oke kita kasih warna kita kasih warna kita kasih warna biasanya white kita kasih warna white ya jadikan kita kasih warna white oke kita kasih warna kita kasih warna semuanya oke kita kasih warna jadi semakin cantik buknya bisa tira semakin cantik ini guys sudah ada warnanya jadi seperti menu penerang oke lalu kita buat selanjutnya disini kita isi bodynya kita isi apa ya guys ya tadi saya mau isi ini adalah sebuah portal sebuah portal jadi kita selesai dulu ini ada ikon 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 misalnya ini seperti ini mungkin nanti tampilannya oke langsung kita buat aja atau mungkin sobatnya ini disamping sini aja guys disamping sini aja nanti disamping sini jadi disini nanti isi warnanya kita kembalikan seperti semua lalu kita isi disini nah disini nanti katanya disini aja oke kita akan coba eh kita akan coba membuat surget di sebelah kiri adalah surget untuk portal nah kita tekan disamping sebelah sini bagaimana caranya ini adalah left menu di center dan di right menu oke kita akan membuat beberapa baris seperti ini kita akan pertama kali kita buat situs berita kita buat situs berita tempo ada kompas 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 Hai ini nanti kalau kita klik mengarah ke webnya kompas Hai gimana caranya kita buka webnya kompas nah kita copy ini kita copy lalu kita taruh di sini hai 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 bukan ring adu ada situs apa tadi ada Tempo kayaknya ada Tempo Bipiknya A, F Bipo Bipik sini Badan ada Apo gitu Badan ada Terus Badan ada titik Badan ada titik juga ya Badan ada titik Badan ada titik Badan ada titik Tepik.com Tepik.com seperti ini kita coba nah sudah ada situs berita ini harusnya berbesar semua ya apa mungkin ini aja pakai ini aja mungkin lebih bagus tapi terlalu besar aku kecil aja ini gak usah dikasih oke lalu selanjutnya kita taruh di bawahnya ada situs sosial media oke kita taruh sosial media ada twitter ada instagram ada youtube oke kita taruh di sini facebook ada instagram ada youtube oke guys kita sudah menurut situs berita sosial media nah kayaknya harus sudah membatas ya oke kita taruh di sini ini yang saya kasih kasih oke kita lihat dulu aku sama gak ether dikasih ke disini oke cukup menarik lalu di tengah sini kayaknya cerita dikasih ini gak usah oke gak usah ini aja mungkin kita tambahin space nya aja mungkin biar lebih turun nah seperti ini lalu di tengah kita kasih apa nah ini kan home ya kalau mau kita taruh di sini saya kita sebelah kanan kita taruh kita membuat apa ya kisah sebelah kanan ya kisah apa portal juga mungkin di sebelah kanan kita buat sebuah gambar yang mungkin transparan dan mungkin gambar bergerak gitu ya kita cari di sini oke kita buat suatu gambar tokoh yang bergerak kira-kira bagi saya kita buat cari gambar dulu mix lalu kita akan membuat gambar nah seperti ini coba kita lihat kemudian jangan lupain video nya kita kasih sepanjang dan ini gif oke guys kita coba yang gif semuanya guys ya kiri tuh ini siapa ini saya gak tau yang fokus mana ini kira-kira oke kita coba fokus aja oke kita simpen aja kemudian kita simpen di tadi kodernya adalah dokumen jadi dokumen baru kita kasih nama misalnya animasi tempat Door kita loh tadi di mana suhu ask занимasi gif kita tes loh tadi di mana di dokumen ada animasi topgift ada disini Oh saya beli rumah ini ada disini Oh nah ini kalau kita lupa menaruh petik di belakang sini setiakan error jadi kita harus teliti harus teliti nah seperti ini guys tampilannya website kita bagus kan ada tampilannya di sini lalu kita akan mengisi di tengah ini apa ya guys kita kasih perkenalan aja guys ya Oke kita tulis perkenalannya di sini nah tempatnya di sini oke langsung aja kita membuat paragraf kita buat membukaan dulu halo 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 guys oke langsung kita buat disini contoh paragraf apa sih paragrafnya kita isi tentang isi dari webbagaimana selamat datang di website ya misalnya gitu ya guys disini kita akan belajar bersama membuat web.tml hanya dengan menggunakan open website meskipun hanya dengan menggunakan website eh langsung aja dengan menggunakan logpad eh langsung aja dengan menggunakan logpad selain itu kita bisa membuat website kita sendiri dengan mudah kita membayar jasa membuat website oke seperti itu untuk perangkat pertama perangkat keduanya adalah apa perangkat kedua apa pasti kita akan belajar membuat website kita akan belajar membuat webbagaimana tanpa menggunakan aplikasi lain di lain waktu kita akan belajar membuat website menggunakan aplikasi yang lebih baik kita juga akan belajar menggunakan aplikasi yang lebih banyak fiturnya antaranya itu font, jadi font itu seperti kita login, kita melakukan pendaftaran, kita mengisi data, itu menggunakan font lalu kemudian ada fitur mungkin css, kemudian sebagainya lalu kita akan membuat tiga berikutnya kita akan membuat tiga berikutnya oke, terima kasih guys kita tes kita tes tampilannya seperti apa nah seperti ini kenapa ini tampilannya dapat di kanan kiri guys jadi bagaimana caranya agar teksnya ini lebih ke tengah jadi tidak menempel ke listep oke caranya kita buat seluruh seluruh nah jadi kan seluruh jadi kalian tahu perbedaannya antara seluruh spreading dan sales passing jadi gini guys kita ilustrasikan di Excel ya guys ya jadi di tabel itu kan ada seperti ini kita buat garis jadi di tabel itu ada 2 kalau ada boarding itu ada 2 baris seperti ini sebenarnya sebenarnya ada 2 baris seperti ini nah sales passing itu adalah jadi kalau misalnya ada 2 sal atau 2 kol itu kan seperti ini nah sales passing itu adalah jarak antara ini garis terdalam dengan konten yang ada di dalam dan sales passing adalah jarak antara ini garis yang ada di dalam dengan garis yang ada di luar seperti ini jadi ketika kita buat sales spasingnya 0 maka sebetulnya seperti ini ini sel spasing 0 oke kalau sel spasing 0 itu seperti ini dan kalau sel parting 0 itu seperti ini kita isi apa di filter ini kita isi apa di filter ini kita isi apa di filter ini kita ganti dulu ya kita ganti dulu warnanya kita bikin merahnya yang seperti ini yang gelap kita ganti saja oke kita isi apa di filter ini kita isi identitas biasanya kalau di filter itu isinya adalah identitas itu kita isi drama aja bisa kita isi misalnya disini kita center kita bikin center lalu kita balet seperti ini karena saya tidak punya profil yang lain jadi kita bikin profil ini aja kita buat link lagi jadi kita akan buat linknya jadi kita buat disini gimana linknya seperti ini lalu kita punya Facebook kita kasih Facebook disini oh ya ini harus ditutup ya kita kasih ini oke seperti ini guys kita coba dulu nah jadi ya bisa seperti ini website kita sudah jadi siap kita upload di hosting dan kita share supaya teman-teman kita bisa membuka website kita jadi disini di website ini dengan selat mudahnya hanya dengan website seperti ini hanya beberapa tadi saja bisa membuat website yang seperti ini bagus guys ya bagus gitu aja lah oke jadi apa kesimpulannya kita buat website ini oke jadi kita buat kesimpulannya guys ya kesimpulannya apa apa eh eh pengetikan yang lebih yang lebih yang lebih buat apa agar kita tahu dimana kita mulai dan dimana kita mengakhiri jadi seperti ini disini adalah tabel di mana tabel itu berhenti di mana tabel itu berhenti setelah kita urutkan ternyata kita tahu kalau tambahnya berhenti disini oh maaf ini gak lurus ternyata haha ternyata ini gak lurus yes oh kita lihat contohnya yang ini aja ya guys ya eh ini dimana tabel ini berhenti ternyata berhentinya disini garisnya lurus roh roh rohnya dimana berhenti ternyata disini lurus jadi kita tahu jangan sampai ketika sebenarnya kita merubah yang ada disini ternyata yang kita lupa disini karena disini ada tr di bawah ini juga ada tr juga ada tr juga seperti yang penting kita tahu dimana kita mulai dimana kita mengakhiri gitu ya guys ya lalu yang kedua jangan kemah apa namanya menutup coding jadi kalau kita awalnya kita menggunakan petik 1 akhirnya juga menggunakan petik 1 kalau awalnya menggunakan petik 2 akhirnya juga menggunakan petik 2 karena kalau enggak pasti error kita coba ya guys ya awalnya petik 2 akhirnya petik 1 kita coba error guys gak muncul wordnya akhirnya gak muncul karena terjadi error kalau kita buat sama bisa bisa meskipun yang satu menggunakan petik 1 yang satu menggunakan petik 2 karena sebenarnya sama gitu guys ini apa yang ada di garis ketiga adalah apa guys oke kita membuat ini aja kesembuhan disini apa apel ini membuat apa apel ini adalah membuat suatu garis luar kotak luar jadi ini kita dapat baru aja tepi ini nah ini adalah tabel maksudnya coding tabel ini membuat garis yang tepi ini kemudian tr ini untuk apa ini untuk membuat baris-baris jadi seperti ini baris baris lagi baris lagi baris lagi baris lagi itu menggunakan tr lalu td untuk apa td itu membuat kolom jadi disini adalah kolom udah kolom lagi udah kolom lagi udah kolom lagi misalnya disini dibawah ini ada tabel yang beda kita buat kolom lagi disini misalnya kolom lagi lalu h1 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 ini ini akan membuat hidup atau judul jadi kita menggunakan h1 di judul ini membaca dan menggunakan h4 di judul ini kita lihat di webnya nah h1 ini lebih besar dibandingkan h4 jadi h itu ada sampai 7 ukurannya ukurannya berbeda di setiap h itu lalu i ini untuk apa ini agar buruk kita miring menggunakan i dan jangan lupa setelah kita menggunakan h1 kita tutup lagi menggunakan garis miring h1 i kita tutup lagi menggunakan garis miring i karena kalau enggak ini sudah kita tutup lagi b sebenarnya enggak terlihat errornya cuma ini salah karena i atau itali kita menunjukkan i juga sama lalu ada a a ini apa oh iya mungkin ini width ini adalah lebar jadi tabelnya ini kita menggunakan lebarnya ke kiri ini adalah width contoh ini width 100% maka tabel kita akan melebar sampai 100% gitu ya bisa ini ada height height itu untuk tingginya tingginya kolom tingginya label tingginya tabel tingginya rule ini menggunakan height lalu untuk shell spacing dan shell padding tadi sudah habis jadi shell spacing ini ini adalah jarak antar antar kolom kalau shell padding ini adalah jarak antara garis dalam kolom dengan pengisinya lalu ada image img ini untuk mengambil gambar dan lokasi gambarnya dimana di src jadi misalnya gambarnya ini ada dalam suatu folder misalnya pisi kita tulisnya seperti ini jadi di dalam browser ini ada folder pij dan di dalam folder pij itu ada file gambar yang ini kita tambahkan kalau tidak di dalam suatu folder tidak usah ditulis folder nya langsung saja lalu ada lalu ada baggy color ini adalah background color jadi supaya kita membuat kolom ini misalnya berwarna apa kemudian ini berwarna apa ini menggunakan background color ini lihat lalu ada line line itu itu adalah jadi isi dalam kolom itu bisa buat left atau rata kiri atau center rata oke seperti ini jadi hanya dengan permodalkan notepad dan sedikit coding sederhana kita bisa membuat website yang secantik ini jadi kita sebenarnya tidak perlu repot-repot membayar orang untuk website kita bisa belajar sendiri dengan sangat mudahnya berarti ya guys ya sekian dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya kita akan membuat website lagi dengan cara yang lebih mudah lagi dengan aplikasi lain yang akan mempermudah kita membuat website apa itu tunggu aja di website selanjutnya dan sampai jumpa lagi bye